Intro Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Shalom Selamat pagi Sebelum kita mendengarkan firmannya pagi ini Marilah kita berdoa Tuhan Bapak di sorga Bapak yang baik Kami sungguh bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan Hingga pagi ini Sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Biarlah firmanmu menyapa setiap kami Di dalam nama Yesus kami sambut firmanmu Amen Saudaraku Renungan kita pagi ini Kamis tanggal 11 April 2024 Diambil dari Jakobus 1 ayat 17 yang berbunyi Setiap pemberian yang baik Dan setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas Diturunkan dari Bapak segala terang Padahal tidak ada perubahan Atau bayangan Karena tertukaran Dalam bahasa Angkola Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia Yang mendengarkannya merenungkan Dan melakukannya di dalam hidup kita Tema kita pagi ini saudaraku Sang pemberi yang baik Dan yang sempurna Sahabatku terkasih Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita Saya percaya Setiap kita sudah pernah Bahkan mungkin Sudah sering menerima pemberian hadiah Baik karena hari istimewa Atau dalam acara-acara khusus Yang Anda alami Seperti ulang tahun Naik kelas Saat menikah Dan lain-lain Nah Pemberian apa yang paling berharga Yang pernah Anda terima Dan jika Anda membuat daftar Mungkin yang termasuk dalam hadiah Baik atau berharga Menurut kita adalah Mobil yang mewah Gelang berlian Mas rumah uang Pesta besar Berlibur Dan lain-lain Dan kita Pasti senang mendapatkannya kan Siapa sih yang gak suka dengan hadiah mahal Tentu semua orang menyukainya Walau kita sebenarnya tahu Bahwa nilai sebuah pemberian Tidak selalu ditentukan oleh harganya Karena apabila pemberian itu membuat Anda bahagia Atau sesuatu yang benar-benar Anda butuhkan Nilainya tentu sangat besar Bagi Anda Dan saya percaya Dari begitu banyak pemberian yang bisa Jadi Anda inginkan Ada satu yang jauh melebihi yang lainnya Ini adalah pemberian dari Allah Bagi umat manusia Bagi saya Dan Anda Paling berharga Dan paling utama Dan yang paling mulia Dan yang paling sempurna Yakni Korban tebusan putra tunggalnya Yesus Kristus Bagi setiap orang yang percaya kepadanya Karena kita pasti Memperoleh hidup yang kekalnya Itulah sebabnya Di pagi ini Pirman Tuhan Karena Dan pencipta dari semua yang baik Tanpa sedikit pun kegelapan Atau kelimpalanan Ia akan selalu bercirikan kebaikannya Baik dari segi sifatnya Maupun dari karakter Dan keinginannya yang tiada henti Untuk memberikan Yaakobus berkata Jangan sesat Ayat 16 Dengan kata lain Kita Tidak boleh menuduh Tuhan Sebagai penyebab Dari penderitaan yang muncul Akibat Hasrat Dosa Seseorang Mengapa Sekali lagi Sebab Tuhan Tidak pernah Memberikan yang buruk Kepada anak-anaknya Selain itu yang sangat indah Disini saudara aku Sekiranya Orang-orang percaya Kita-kita ini Mengalami berbagai Penderitaan Bahkan Penderitaan yang Dijinkan Tuhan Yang kita sebut Sebagai ujian iman Pasti Akan menghasilkan Kebaikan Yakni ketekunan Orang-orang percaya Tersebut Lihat ayat 2 dan 3 Untuk itu Sesuai dengan konteksnya Kita harus memahami Bahwa setiap Pemberian yang baik Dan setiap Pemberian yang sempurna Mencakup Semua pengalaman hidup Yang ditetapkan Dan yang kita terima Dari Tuhan bagi kita Baik itu Keselamatan Penebusan Karunia-karunia rohani Pemeliharaan Tuhan Berkatnya yang Melimpah Dan lain-lain Bahkan termasuk Cobaan Dan kesengsaraan Kesengsaraan Yang menimpa Tubuh Jiwa dan roh kita Meskipun Penyebab langsung Dari kesulitan tersebut Mungkin adalah Dosa kita sendiri Atau dosa orang lain Kuasa Iblis Dan lain-lain Bagi orang percaya Yang sudah Mengalami Anugurah Tuhan Yang sempurna Dalam Yesus Dan yang berkomitmen Dalam iman Kepada Kristus Dan rencana Allah Bagi hidup mereka Tujuan Akhir Allah Bagi anak-anaknya Adalah Kebaikan yang Sempurna Kemuliaan Dan Sukacita Firman Tuhan Berkata Kita tahu sekarang Bahwa Allah Turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang mengasihi dia Yaitu Bagi mereka Yang terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Sekali lagi Kiranya kita Semakin kokoh Bergeritimu Dalam iman Kepada Kristus Karena dia baik Dan Sungguh-sungguh Amat baik Bersyukurlah Saudaraku Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Saudara Amen Marilah kita berdoa Bapak yang baik Sumber segala Kebaikan Dan anugerah Yang sempurna Tolonglah saya Untuk tetap Beriman Dan bersandar Kepadamu Di saat ada Penderitaan Dan pencobaan Yang berat Sekalipun Sehingga saya Tetap Tidak tersesat Dan menyalahkan Bahkan menuduh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amen